Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mbak Unnoh dari Kediri ingin bertanya Buya Buya, saya sudah jalani puasa Ayyamul Bid Tanggal 13, 14, dan 15 Yang ingin saya tanyakan apabila Saya tidak bisa puasa di hari itu Karena ada halangan Apakah saya boleh puasa di tanggal 17, 18, dan 19 Mohon pencerahannya Buya, syukron Segala amal baik yang sudah diistikomai oleh seseorang Maka hendaknya tetap dijaga Sebab penamanya istikomah itu mahal Dari situlah ada keberkahan Dan disitulah sanjungan Allah berikan kepada ahli istikomah Nah kalau sudah istikomah Maka jangan ditinggalkan Kalau terpaksa ditinggalkan karena udur syarii Udur yang kita tidak bisa untuk menolaknya Maka ganti di hari yang lain Ganti di hari yang lain Misalnya kita tertidur Bukan saya tidak bicara tentang apa tadi Apa tadi? Ayyamul Bid Puasa Anggap saja Solat duha Terlena Lupa Dari pagi sampai duhur Tiba-tiba Ya Allah saya belum solat duha Maka lakukan selat duhur Solat Untuk memangkas rasa malas di hati kita Di kotok Tapi tidak boleh niat mengkodok Niat mengkodok begini Sudah saya sudah satu haan Biar nanti saja di habis duhur Wah ini kurang aja namanya Maksudnya disaat kita sudah ketinggalan Maka hendaknya kita tetap melakukan Yang serupa Agar hawa nafsu kita tidak biasa meninggalkannya Maka Jawabannya bagi anda yang biasa dengan ayamul Bid Hari putih 13, 14, 15 Kemudian waktu itu anda Anda ganti di hari yang lainnya Biar anda Ke istiqomahnya tetap terjaga Dan hawa nafsu Anda untuk meninggalkan istiqomah bisa terpangkas Jadi boleh Dan pahalanya sama nanti pada akhirnya Kenapa? Waktu anda meninggalkan puasa ayamul Bid Karena anda udhur Kemudian anda ganti di hari ke-20, 21, 23 Boleh Tidak ada masalah Sah Asalkan menggantikannya Menggantinya di hari yang memang dia boleh berpuasa Seperti itu Dan jika ternyata anda punya utang Niatkan saja membayar utang Nanti akan dapatkan pahala-pahala itu semua Wallahu'ala